Jadi patut dicoba menggunakan media perlite dan vermiculite untuk semai biji anggur jabutikaba prekos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kami akan menanam biji anggur berhasil. Ini adalah salah satu cara kami menanam biji anggur berhasil agar cepat tumbuh dan mempunyai angka kegagalan yang sangat minim. Ini adalah anggur berhasil kami. Sekarang kami akan memetik buahnya. Ini ada yang matang kita petik. Ini lagi sudah matang kita petik. Nah ini dia. Anggur berhasil kita sudah kita petik. Sekarang kami akan memetiknya lagi. Kita petik. Ini dia yang telah kita petik. Hasilnya lumayan. Sekarang kita akan menanam bijinya ya. Ini dia biji anggur berhasil kita bisa langsung kita tanam tanpa menjemurnya atau bisa kita jemur kemudian kita tanam. Sekarang kita siapkan media kita. Ini adalah media yang kita gunakan. Kami menggunakan Perlite atau IP Lite A204. Kita lihat seperti ini ya. Perlite. Ini adalah Perlite. Ini dari bebatuan gunung berapi yang telah dipanaskan di atas 700 derajat Celcius. Sekarang kita buat medianya. Dan ini adalah Permiculite. Ini dia. Kalian juga bisa menggantinya dengan Kokopit. Sekarang kami akan mencampurnya. Perlite. 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 Perlite ini agar tanaman kita poros. Air dapat langsung turun ke bawah. Tidak menyimpan air. Sedangkan Vermiculite. Ini untuk menyerap air. Tiga kali lipat. Kemudian kita campur. Hampir semua tanaman dengan cara ini sangat bagus hasilnya. Untuk menyemai benih atau tanaman. Mempunyai tingkat kegagalan yang sangat rendah. Ya sudah kita campur. Sekarang kita masukkan ke dalam polybag. Sudah kita campur secara merata. Kita menanam biji anggur berhasil kita. Ini dia. Biji anggur berhasil kita. Kita tanam. Sudah selesai kita menanamnya. Sekarang kita tutup kembali benih kita. Kita timbun sekitar setengah senti atau satu sentimeter. Tidak apa-apa. Kita siram. Kita dapat menyiramnya dua hari atau tiga hari satu kali. Karena Vermiculite ini bersifat menyimpan air. Sedangkan Perlite tidak menyimpan air. Jadi kita mendapatkan hasil yang sangat bagus. Walaupun kita lupa menyiram. Tetapi biji kita tetap terjaga kelembapannya. Ini adalah biji anggur Jabotika Bapreko kita. Yang kita tanam satu bulan yang lalu. Sudah kelihatan tunas-tunas dan daun mudanya. Dan ini adalah biji anggur Bapreko kita. Yang kita semai dua bulan yang lalu. Daun mudanya sudah menjadi hijau tua. Dan tumbuh lagi daun mudanya. Sangat bagus. Walaupun kami hanya menggunakan media Perlite dan Vermiculite. Dan ini adalah hasilnya setelah tiga bulan. Dapat tumbuh subur dengan kegagalan yang minim. Ini dia. Sekarang kita pindahkan ke polybag-polybag kecil. Untuk hardening. Kita bongkar. Sekarang kita akan memisahkannya dahulu. Memisahkan dari akarnya sangat mudah. Karena media kita ini sangat poros. Ini dia. Dari satu biji bisa tumbuh tiga. Ini tiga cabang. Perhatikan ini. Dari satu biji. Dari satu biji anggur Jabotika Bapreko. Kita ada tiga tunas. Satu, dua, tiga. Tiga tunas. Satu, dua, tiga. Jadi jangan heran. Bila menyemai biji anggur berhasil. Akan tumbuh seperti ini. Jadi patut dicoba menggunakan media perlite dan vermiculite untuk semai biji anggur Jabotika Bapreko. Sekarang kita menanamnya di polybag. Dengan terlalu lama terkena udara bebas akar ini. Karena pertumbuhannya bisa tidak subur. Jadi kita harus secepatnya menanamnya. Kita korek. Kita tanam. Setelah ditanam, kita siram dan kita teduhkan sekitar satu minggu atau dua minggu. Dan kemudian boleh dipanas-panaskan. Kita siram bibit yang sudah ditanam. Sampai disini dahulu. Cara kami menanam pohon anggur berhasil preko dari biji. Dengan menggunakan media perlite dan vermiculite. Yang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan jangan lupa, salam nandur.